Oke, jadi karena gue masih belum selesai dalam membuat skrip untuk pembahasan jurnal ketiga, maka dari itu gue bakal membuat pembahasan lain seputar Creepy Toon. Dan karena udah cukup lama banget gue gak membahas mengenai kartun Adventure Time, maka dari itu segmen Creepy Toon kali ini bakal seputar Adventure Time. Dan di video kali ini, gue bakal membahas salah satu episode yang terkenal sangat creepy dari serial ini, yaitu The Blank Eye Girl. Dikarenakan banyak dari kalian yang meminta gue untuk membahas siapakah sosok dari hantu mengerikan ini, well, yaudahlah gue langsung buat aja pembahasannya sekarang, dan kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke, sebenernya penjelasan mengenai makhluk ini sudah dijelaskan dalam episode ini juga, tapi sepertinya banyak dari kalian yang kurang begitu memperhatikan, atau mungkin memang ya pengen gue bahas aja gitu. Tapi ya mau bagaimanapun juga, terima kasih banyak karena udah membuat requestan untuk pembahasan kali ini. Jadi di awal episode, kita diperlihatkan dengan Finn dan Jack yang sedang membeli sebuah pizza. Di sana terdapat sebuah radio yang sedang memutarkan acara yang berjudul Graveyard Shift, yang dibawakan oleh Starchie. Dan kebetulan juga, ini merupakan perayaan anniversary kelima dari acara ini. Yang itu berarti acara ini telah berjalan selama 5 tahun. Di pembukaan acara, Starchie menyebutkan berbagai macam teori konspirasi yang terdengar absurd dan juga konyol. Hal ini bahkan mengganggu Jack yang sedang makan pizza. Setelah menyampaikan berbagai konspirasi konyol itu, sekarang giliran tamu dalam acara ini menyampaikan ceritanya. Dan tamu tersebut adalah salah satu Bananagard. Sang Bananagard bercerita ketika ia sedang mencuci bajunya di laundry, tiba-tiba ia melihat penampakan dari sosok gadis dengan mata hitam yang kosong. Atau lebih dikenal sebagai The Blank Eye Girl. Starchie membalas kalau penampakan gadis menyeramkan ini telah ada di Candy Kingdom sejak ratusan tahun lamanya. Namun tidak ada seorang pun yang tahu siapakah sosok gadis ini dan apa tujuan mereka. Mendengar hal ini, Jack langsung berteriak kalau acara Starchie ini hanyalah tipuan. Di sini kita bisa melihat raut wajah Jack yang sepertinya memang kesal dengan acara yang dia dengarkan. Namun di waktu yang sama, sepertinya Jack juga merasa agak takut setelah mendengar acara ini. Setelah membayar pizza yang mereka makan, mereka pun kembali ke rumah mereka melewati hutan yang gelap. Jack yang melihat kalau Finn sedang ketakutan mencoba untuk menakut-takutinya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka pulang. Namun di sepanjang jalan, mereka merasa sedang dibuntuti. Finn dan Jack segera berlari menuju tempat tinggal mereka untuk mencari keamanan. Ketika sudah di dalam, mereka tiba-tiba mendengar suara cakaran di balik pintu. Ketika pintu dibuka, mereka langsung melihat sosok The Blank Eye Girl berdiri di hadapan mereka. Sambil berteriak, mereka langsung menutup pintu. Finn mencoba berpikir positif dan membuka pintunya sekali lagi dengan gadis The Blank Eye Girl yang sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba pintu rumah mereka tertutup dengan sendirinya dan sosok The Blank Eye Girl muncul di balik jendela. Tapi dalam sekejap mata, sosok tersebut kembali menghilang. Dengan sangat ketakutan, Finn mencoba menelpon Starchie untuk menangani masalah ini. Sementara Jack melihat kondisi sekitar di mana ia melihat The Blank Eye Girl berdiri di depan tempat tinggal mereka. Sementara itu, Starchie mengatakan kepada Finn kalau The Blank Eye Girl mengikuti aturan pampir. Itu mereka hanya bisa masuk ke dalam rumah apabila sang tuan rumah mengundang mereka. Ya, I know, emang terkesan sangat konyol, tapi aturan ini memang benar ada. Bahkan trop ini sudah seringkali digunakan dalam berbagai media. Dalam miniseries yang berjudul Stekers, kita ditunjukkan dengan salah satu vampir yang bernama Hyropen mengikuti aturan ini. Di mana ia tidak bisa memasuki rumah orang tanpa diundang. Ketika Finn mencoba menulis saran dari Starchie, tiba-tiba sang hantu sudah berada di dalam rumah. Finn dan Jack segera bersembunyi di balik sofa dan meminta saran lain. Starchie kemudian mengatakan kalau hantu tersebut kemungkinan mengikuti aturan pri. Di mana apabila ia diberikan sebuah krim salsa, maka hal ini dapat memuaskan rasa laparnya dan sekaligus membuatnya pergi. Ya, gue nggak tahu ini aturan dari mana, tapi yang jelas ini semakin konyol aja. Setelah itu, Jack mencoba memberikan krim salsa kepada sang hantu. Dan sesuai yang kita kira, hantu itu menolak dengan malah menjilat tangannya Jack. Gue sangat suka banget dengan momen ini, like, lu bisa merasakan hal creepy ketika wajah The Blank Eye Girl mendekat ke arah tangan Jack. Namun reaksi yang diberikan oleh Jack ketika tangannya dijilat itu bener-bener lucu banget sih. Serius kan? Oke, tadinya lu merasa serem, namun dalam sekejap itu malah jadi lucu banget. Setelah gagal, Finn mencoba menanyakan saran lain. Dan kali ini, Starchie menyarankan untuk memainkan clarinet karena ia mengira kalau hantu tersebut membenci dengan suara clarinet. Kemudian Jack memainkan clarinet tersebut, tetapi bukan yang membenci, The Blank Eye Girl malah menyukai suara tersebut. Namun yang tadinya hanya satu hantu, kali ini mereka malah berjumlah enam. Yap, mereka malah kagep buncin. Finn mencoba untuk menanyakan saran lagi, tapi kali ini Jack sudah muak dengan semua saran dari Starchie. Dan ia mengatakan kalau semua perkataannya itu hanyalah bualan saja. Setelah itu, Finn dan Jack mencari cara lain untuk mengusir para hantu ini dengan pergi ke perpustakaan. Di sana, mereka sempat terkejut dengan penampilan Turtle Princess yang mirip dengan The Blank Eye Girl. Karena ia baru saja mengubah warna rambutnya menjadi hitam. Setelah itu, Finn menanyakan mengenai hantu The Blank Eye Girl yang mengganggu mereka saat ini kepada Turtle Princess. Ia pun menyebutkan kalau The Blank Eye Girl merupakan sebuah urban legend yang pertama kali muncul lima tahun yang lalu. Mendengar hal ini, Finn segera merasakan sebuah koneksi antara kemunculan hantu ini dengan acara Radio Starchie. Dan ia pun langsung berteriak. So, apa itu Tulpa? Di sini gue bakal menjelaskan mengenai Tulpa dan gue harap kalian bisa mendengarkannya dengan saksama. Jadi berdasarkan perkataan Finn, Tulpa merupakan manifestasi fisik dari kumpulan pikiran yang terkonsentrasi. Intinya, Tulpa merupakan sebuah entitas yang terbentuk dari pikiran seseorang. Keberadaan dari entitas ini dapat terbentuk dari energi yang bersumber dari kepercayaan seseorang kepada entitas tersebut. Gambarannya seperti ini. Apabila kita mempercayai keberadaan suatu makhluk seperti contohnya kuntilanak, maka dari itu makhluk tersebut akan eksis di dunia kita yang padahal bisa saja makhluk itu sebenarnya memang tidak pernah ada. Namun dikarenakan banyaknya orang yang mempercayai keberadaan makhluk tersebut, maka kepercayaan ini akan membentuk sebuah tubuh fisik dari entitas yang dipercaya. Baik sekali anime yang menggunakan konsep ini. Salah satu yang gue kenal adalah Kyoko Suwiri, atau nama lainnya adalah Inspector. Dimana dalam anime tersebut, terdapat sebuah makhluk superatural yang dipercayai sebagai arwah dari artis yang bunuh diri. Yang padahal arwah tersebut terbentuk dari kepercayaan netizen mengenai sebuah postingan yang dibuat oleh seseorang mengenai makhluk tersebut. Selain berhubungan dengan ilmu mistis dan teosofi, Tulpa juga memiliki kaitan dengan ilmu psikologi. Salah satu contohnya adalah mengenai teman hayalan. Biasanya, seseorang atau yang lebih umumnya anak kecil seringkali memikirkan atau berhayal mengenai suatu entitas yang entah itu bisa menemani mereka atau malah mengatui mereka. Sebagai contoh, anak kecil seringkali memikirkan sebuah teman hayalan yang mana hal ini bisa membangkitkan rasa kesenangan. Atau seseorang yang mengalami halusinasi ataupun delusi berat dapat memikirkan sebuah makhluk yang mana makhluk tersebut dapat membuat mereka merasa tidak nyaman ataupun bahkan ketakutan. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja mengenai pembahasan dari Tulpa. Gue jadi excited banget membahas mengenai hal ini sampai gue hampir lupa kalau gue sebenarnya membahas tentang apa. Oke, kembali ke pembahasan utama. Jadi setelah mengetahui hal ini, Finn sadar kalau The Blank Eye Girl terbentuk dari kepercayaan para penikmat acara Starchy. Maka dari itu, untuk menghilangkan para The Blank Eye Girl, Finn dan Jake harus berpikir kalau mereka tidak ada dan tidak bisa membuat mereka takut. Untuk Finn, ia bisa menangani hal ini dengan cukup mudah. Annetapi untuk Jake, ia tidak bisa melakukannya dan ia mengakui kalau dirinya menyerah serta menganggap kalau mereka itu menakutkan. Seketika The Blank Eye Girl mulai melepaskan lensa mata besar mereka dan diikuti dengan dilepasnya wig mereka serta melepaskan kepala besar yang mereka gunakan. Dan terungkap bentuk asli The Blank Eye Girl yang merupakan makhluk seperti awan yang sangat kurus dan ramping. Setelah itu, para makhluk ini pergi melewati jendela dan berubah menjadi bunga dandelion. Oke, jadi begitulah pembahasan mengenai sosok The Blank Eye Girl. Sebuah konsep yang dibawa dengan sangat menarik. Meskipun kita tidak dijelaskan apa nama dari bentuk asli The Blank Eye Girl, tetapi kita bisa berasumsi kalau ini merupakan bentuk dasar dari terciptanya entitas tulpa. Mereka awalnya berbentuk sebuah tubuh fisik yang berupa kumpulan awan yang ramping. Setelah itu, mereka pun menggunakan berbagai objek untuk membentuk makhluk yang dipercaya oleh banyak orang. Lalu alasan kenapa The Blank Eye Girl tiba-tiba menghilang dengan sendirinya, yang padahal pada saat itu Jake masih takut dengan mereka. Well, gue berspekulasi kalau ini semua dikarenakan Jake yang sebelumnya berteriak kepada Starchie bahwa acaranya merupakan bualan saja. Sepertinya banyak dari penonton Starchie yang mendengar hal ini menjadi tidak percaya lagi dengan The Blank Eye Girl. Dikarenakan semakin dikitnya orang yang mempercayai keberadaan mereka, maka dari itu para hantu ini mulai melepaskan tubuh fisik mereka dan mereka kembali menghilang dari keberadaan. Oke, jadi cukup sekian dari video gue kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata atau informasi yang kurang dan salah dari yang gue sampaikan. Kalian bisa koreksi gue ataupun tulis pendapat kalian mengenai makhluk ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. physical manifestations of concentrated collective thought. They're entities who depend on the energy of people believing in them in order to exist. Boo! Ah! 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 Baloney! Ah!